Oke selamat pagi para mahasiswa komputer sains matematik hari ini kita suikon terakhir ya secara resmi dari Windows jadi kita membahas secara keseluruhan ya hari ini dari awal sampai yang terakhir kita pelajari tentang aplikasi dari diferensial atau turunan atau dari patik Oke jadi hari ini kita bahas penyesuaian soal-soal latihan soal K21 yang pertama komponnya adalah pertidaksamaan HG mutlak dan pertidaksamaan lainnya tentukan HGX yang memenuhi pertidaksamaan HG mutlak HG mutlak X kurang 2 kecil dari 5 nah kalau kecil 5 untuk menyelesaikan HG mutlak atau menghilangkan HG mutlak kita mengkuadratkan kiri dan kanan ya kita kuadratkan kiri dan kanan jadi HG mutlaknya hilang kalau di pangkat 2 kan jadi X min 2 pangkat 2 sebelah kiri kecil tandanya tetap sebelah kanan 5 5 kuadrat ya jadi HG mutlaknya hilang kalau di pangkat di pangkat 2 kan tapi kiri kanan ya kirinya agama tanya X min 2 menjadi X min 2 kuadrat tandanya tetap kecil 5 pangkat 2 ya sebelah kanan kemudian kita pindahkan 5 kuadratnya ke kiri menjadi min 5 kuadrat ya jadi kanan tinggal di kanan tinggal 0 kemudian ini kita di faktorkan atau di uraikan ini sama nih U kuadrat min V kuadrat U tambah V kali U kurang V atau A kuadrat kurang B kuadrat A tambah B kali A kurang B ya ya nggak halo ini di SMP kan diulang ini jadi yang suku yang sama adalah X min 2 kan selisih 2 kuadrat adalah suku yang sama ditambah suku yang berlawan tanda satu lagi suku yang sama dikurangi suku yang berlawan tanda jadi X min 2 tambah 5 satu lagi X min 2 kurang 5 nah ini sini X tetap terus 5 dikurang 2 plus 3 ini X tetap terus min 2 min 5 jadi min 7 sehingga terjadilah X tambah 3 kali X kurang 7 kecil dari 0 nah ini nggak ada sama dengannya ya sehingga bundarannya ini kosong ya kalau ada sama dengannya bundarannya harus dipenuhi di hitam semua ya atau di case warna lain nah kemudian Hageno fungsinya ini X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3 sedangkan X kurang 7 sama dengan 0 berarti X sama dengan 7 Hageno fungsinya min 3 dan 7 yang kecil min 3 yang besar 7 ini urutan secara garis bilangan kemudian kita lihat di depan X ini plus di sini plus plus kali plus apa? halo? plus kali plus? plus maka plusnya dari kanan ya plus min plus ya ini kan berada di SMP ya betul nggak? plus kali plus di depan X nya plus di depan X plus plus kali plus 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 itu tulis dari paling kanan plus min plus kemudian kita lihat tanda-tanda samannya kecil atau besarin 0 ternyata ini kecilin 0 kecilin 0 itu daerah negatif kalau besarin 0 positif ya kan karena kecilin 0 maka daerah negatif kita ambil berarti X terletak antara min 3 dan 7 ini jalan lengkapnya seperti ini nah kalau jalan yang lebih cepat atau jalan singkatnya kalau hagamotra X min 2 kecil 5 maka X min 2 terletak antara negatif min 5 dan positif 5 kiri kanan ya kirinya negatifnya jadi 5 ini negatifnya kemudian yang kanannya plus 5 ini yang kecilnya 5 ya tapi yang besar 5 beda lagi nanti jelas ini? halo? kemudian kita ya silahkan apakah nanti S yang misalnya ada soal kayak gini harus gambar garis bilangan? kalau Anda bawa jalan lengkap iya tapi kalau Anda enggak jalan cepatnya ya seperti ini ini pilihan ganda ya sebaiknya Anda pakai jalan cepat aja sehingga menghemat waktu iya pak nah menghemat waktu kalau yang kecil X min 2 terletak antara negatif 5 dan positif 5 kemudian bagaimana min 2 supaya hilang maka kita tambah 2 ingat sekali tambah 2 semua tambah 2 adil kan semuanya tambah 2 jadi ini min 2 supaya 0 ditambah 2 maka disini min 5 tambah 2 disini 5 tambah 2 semua tambah 2 ya nah ini min 2 tambah 2 0 tinggal X aja disini min 5 tambah 2 min 3 5 tambah 2 7 jadi X antara min 3 sama kan jawabannya ini jalan cepat waktunya jauh lebih hemat dari jalan lengkap kalau AC ya gini lah bisa lengkap bisa ini jadi kalau pilihkan Anda saya anjurkan Anda menggunakan jalan singkat atau jalan secara cepat halo Pak saya mau nanya ya silahkan tapi kalau misalnya di AC itu nggak boleh pakai secara cepat ya di AC tergantung dosen ya kalau saya saya kalau saya bebas ya karena yang pecah saya sendiri tapi dosen lain belum tentu dosen lain mungkin mau cara lengkap ya nggak mau cara cepat bisa aja jangan tunggu dosennya sih halo oke nanti kalau di UTS yang ini kita boleh pakai cara cepat ya Pak ya karena kalau pilihan ganda kan kalau pilihan ganda kan harus waktunya sesingkat mungkin ya kan supaya Anda menghemat waktunya karena pakai caranya kan terlalu lama ya oke ini yang tanda lebih kecil dari 5 soal yang modelnya mirip ini kecil dari 5 ini besar dari 5 ya saya ingin bertanya Pak kalau misalnya ya pakai definisi mutlaknya jadi kayak pisahnya gitu Pak dasarkan definisi nilai mutlaknya kayak 1 X min 2 1 min X plus 2 boleh kan Pak plus minus maksudnya ya Pak memang sebetulnya agam mutlak itu yang dinamakan agam mutlak 5 itu sebenarnya kan agam mutlak dari plus minus 5 kan sebenarnya agam mutlak 5 eh plus 5 5 agam mutlak min 5 ya 5 juga kan itu maksudnya kan halo iya Pak Belinda iya Pak ya itu maksudnya ya ini dalamnya bisa plus minus tapi agam mutlaknya selalu positif ya kan agam mutlak karena nilai dari agam mutlak tidak pernah negatif ya berarti langsung aja Pak makanya untuk menghindari plus minus tadi kita menggunakan panggat 2 karena plus panggat 2 plus min panggat 2 juga plus halo jadi sebenarnya yang plus minus x min 2 itu gak boleh Pak bukan gak boleh tapi kan dari ini caranya lebih panjang gitu bisa sih karena itu bukan salah sih benar kan tadi saya contohkan agam mutlak dari min 5 5 gak agam mutlak dari plus 5 5 agam mutlak dari min 5 5 juga jadi agam mutlak di plus minus 5 5 ya kan nah supaya menghindari plus minus tadi kita panggat 2 kan kalau kita panggat 2 min panggat 2 kan plus plus panggat 2 plus juga jelas oke deh Pak siap Pak makasih Pak oke jadi ini yang tadi yang tandanya kecer dari 5 bagaimana kalau tandanya besar dari 5 kalau besar dari 5 sama jalannya ini jalan panjangnya adalah jalan lengkapnya untuk menghilangkan tanda agam mutlak dikuadatkan kiri dan kanan yang kiri di panggat 2 tandanya tetap besar yang kanan di panggat 2 5 kawadrat kemudian dipindahkan 5 kawadratnya ke kiri jadi ini selisih 2 kawadrat 1 tambah 1 kurang gak A kawadrat kurang B kawadrat kan A tambah B kali A kurang B sama aja yang tadi di atas sama persis jadinya tapi tandanya disini lebih besar dari 0 jadi guys sebelangannya min 37 di depan X ini plus di depan X plus plus kali plus plusnya dari kanan plus min plus kita lihat tanda ya admisi pak ini bakalnya pak itu perlu emang itu perlu ada minus infinite dan infinite pak kalau di S ini nanti S nya maksudnya definite infinite gitu itu ya pak yang kita lihat disini yang real aja lah yang simple aja gak usah terlalu ya oke ya ini waktu sorry ini waktunya agak terbatas ya karena apa namanya bahannya banyak jadi kita agak cepat nanti ya oke ya sabitannya boleh oke jadi ini tandanya kendala besar dari 0 daerah positif kita hasil daerah positif yang sebelah kiri dari min 3 3 adalah artinya X keceri min 3 sebelah kanan dari 7 adalah episode 7 dan ini bisa kita tulis juga dalam bentuk lain kalau X keceri min 3 itu berarti X antara min taingga sampai min 3 enggak halo iya pak min taingga kan di ujung ini berarti X antara min taingga nah kemudian kalau besar di 7 artinya antara 7 sampai plus taingga enggak kenapa nah penulisannya kalau enggak pakai sama dengan minta ingga enggak mungkin bersama dengan karena apa enggak itu kita enggak tahu dibatasi dimana 1 triun 1 meliar enggak jelas ya kalau itu tandanya kurung biasa kurung biasa itu artinya tidak sama dengan makanya sini kurung biasa minta ingga koma min 3 itu artinya batasnya antara minta ingga sampai min 3 tapi pak kalau sampai X lebih kecil dari minus 3 atau X lebih gede dari 7 doang boleh kan pak ya sampai sini aja cukup kalau saya tiba-tiba sampai sini tapi kan ada dosen lain yang bikinnya misalnya jawabannya seperti ini yang ketiga nih ada yang buat begini ada yang begini supaya Anda tahu juga nanti kalau saya ajakan yang atas ini aja yang ini ini yang umum ya tiba-tiba muncul jawabannya begini pilihan ganda misalnya Anda bingung ini apa nih enggak jelas kan paham maksudnya enggak ini artinya apa X antara min taingga sampai min tiga ini artinya apa X antara 7 dan taingga enggak ada sama dengan ya kalau ini kurung siku sini berarti min tiga sama dengan kalau 7 nya kurung siku 7 nya sama dengan ya halo kalau ini sama dengan ini kurung siku nih enggak saya minta enggak mungkin kurung siku kurung siku itu artinya tandanya sama dengan ya kecil atau besar sama dengan nah ini jalan cepatnya jalan cepatnya tadi sama agak kalau yang lebih besar tandanya tadi kan kalau lebih kecil antara min 5 dan 5 ya enggak kalau ini kecilnya 5 antara min 5 dan 5 kalau ini yang lebih besar dari 5 X min 2 nya kecil dari negatif 5 atau X min 2 nya besar dari 5 apa maksudnya kalau ini kan antara antara min 5 dan plus 5 kalau ini X min 2 kecil dari min 5 atau X min 2 besar dari 5 kemudian min 2 nya pindahkan jadi plus 2 yang jumlahkan ini min 3 X kecil min 3 disini min 2 nya pindahkan plus 2 berarti X besar dari 5 tambah 2 7 nah ini sama dengan ini nah penuh selainnya sama ya jelas ya ini cara cepatnya kalau enggak bisa ya pakai jalan ini cuma ini maka waktu banyak ya nah jawabannya itu bisa 3 kemungkinan apakah X kecil min 3 atau X besar 7 atau X antara min 3 sampai min 3 atau X antara 7 dan sampai hingga atau ditulis dalam bentuk kurung kalau kurung biasa itu artinya enggak pakai sama dengan paham kalau kurung ini artinya ini min 3 nya enggak pakai sama dengan 7 nya juga enggak sama dengan tapi kalau kasih kurung siku di 7 ini kurung siku kurung siku maka disini ada sama dengan di 7 ini 7 kecari X kalau ini sikunya di min 3 berarti ini sama dengan di tahingga atau min tahingga enggak mungkin tadi saya katakan tahingganya itu apa 1 triun apa 1 milian enggak jelas halo ada pertanyaan lagi halo halo belum ada pak belum kita teruskan nah ini mode yang lain lagi ini lebih lebih kompleks kalau tadi fungsi linier sekarang fungsi kuadrat agak mutlak fungsi kuadrat nah caranya sama jadi ya kalau yang lebih besar ingat tadi kalau lebih besar 1 kecil dari ini tadi ini kalau tandanya lebih besar besar dari 5 kalau besar dari 5 1 kecil dari negatif 5 1 besar dari 5 kalau kalau kecil lebih kecil antara antara minima dan 5 kalau ini 5 antara minima kalau dia besar dari 5 kecil dari minima atau 1 lagi besar dari 5 nah ini kenanya besar dari sama dengan 4 ada sama dengan ini maka yang 1 kecil dari sama dengan min 4 1 lagi besar sama dengan plus 4 min 4 dan plus 4 jelas ya nah ini kita selesaikan min 4 nya pindahkan ke kiri dijumlakan jadi min 36 kemudian ini bisa difaktorkan jumlahnya min 5 asik kalinya 1 kali min 36 min 36 diberikan min 9 kali 4 min 9 tambah 4 min 5 jadi ini plus 4 min 9 kalau ini agar 0 nya adalah min 4 S tambah 4 sama dengan 0 min 4 S kurang 9 sama 0 S 9 tanda ini ini ada sama dengannya berarti bundarannya penuh di hitam tapi kalau kecil saja bundarannya kosong karena ini kecilnya 0 makanya daerah negatif daerah negatif antara X antara min 4 dan 9 kita masuk sama dengan jelas sampai sini kalau ini yang kirinya atau yang kanannya besar sedang 4 nah ini kurang bagus dijumlakan min 4 4 uraninya tidak bisa terpaksalah kita menggunakan rumus ABC benar tidak rumus ABC kubisian X korannya A kubisian X B bilangannya C X 1 2 adalah min B plus minus akar dari B koran min 4 AC per semua 2A nah kita cari dapatnya ini nah berarti yang tadi uran ini kita uraikan menjadi X kurang X 1 kali X kurang X 2 X 1 nya ini dan kurung X 2 nya ini sehingga jawabannya sama dengan ini juga X 1 nya ini X 2 nya ini nah karena ini tandanya besar sama dengan 0 berarti daerah positif maka yang memenuhi adalah daerah positif kalau dia memenuhi daerah positif ini sebelah kiri daerah positif apa X kecil dari ini minima kurang akar 201 per 2 kalau yang besar dari daerah positif yang sebelah kanan lebih besar dari 5 plus akar 201 per semuanya 2 nah ini yang tadi sama beri tadi ya ini besar disini min taingga ya min taingga kecil dari X dari sini besar dari ini artinya X antara ini dengan plus taingga ya enggak halo persis ya yang mode ini ini ya kan ini jelas ya besar dari 7 artinya X antara 7 plus taingga besar dari 7 antara 7 penting enggak bisa ditulis tapi untuk kurung biasa nah kalau ini sama dengan berarti kurungnya ini ya disini kurungnya kurung siku ya jadinya seperti angka sini kalau ini ada sama dengan 7 sini sama dengan 7 ini kurung siku sini sama dengan min 3 ini kurung siku ya enggak mungkin yang taingga min taingga dan plus taingga enggak mungkin sama dengan oke ini yang cara yang lebih kecil kalau lebih besar eh sorry ini lebih besar sama dengan sedangkan ini lebih kecil kalau lebih kecil langsung antara negatif 4 dan plus 4 enggak halo ya nah kemudian supaya ini dapat diseranangan lebih cepat caranya gimana bagaimana menghilangkan min 40 dia tambah 40 semua tak adil plus 40 plus 40 plus 40 karena ini 40 nya min 40 mendinolkan mendihilangkan artinya mendinolkan di plus 40 maka semuanya mendapat jatah yang sama dan jumlahkan ini 36 40 kurang 4 ini 4 tambah 40 4 kemudian ini dijadikan fungsi kodak murni namanya fungsi kodak murni itu bagaimana Anda dapat 5 per 2 tahu enggak halo kovisien X berapa sini halo kovisien X minima ya kovisien X minima dibagi 2 dipangkat 2 kan halo iya pak di pangkat 2 kan di pangkat 2 kan jadi berapa 25 per 4 enggak iya pak ya 25 per 4 nah berarti sini di plus 25 per 4 supaya ini jadi kodak murni jadi min 5 dibagi 2 jadi min 5 per 2 dikurung kodak berapa plus 25 per 4 karena ini tambah 25 per 4 semua dapat jatuh yang sama plus 25 per 4 plus 25 per 4 nah kita jumlahkan nah ini menjadi kodak murni X kodak ini awalnya asalnya X tanpa min di tengah terus 25 per 4 berapa kodak deh 5 2 ya 5 per 2 5 per 2 kurung kodak 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 siku pertama X kodak 2 kalinya 2 kali ini 2 kali ini aja sudah minima kali X minima X minima per 2 pangkat 2 plus 25 per 4 cocok halo iya pak iya pak kita selesaikan ya ini kita selesaikan kemudian nah kalau pangkat 2 nya tandanya ini kecil-kecil kalau kita selesaikan apakah tandanya tetap halo jadi misalnya gini apa ya 4 kecil dari 9 kecil dari 16 4 itu kan 2 diakarkan diakarkan akar 4 2 kemudian akar 9 3 akar 16 4 tandanya tidak berubah ya halo kalau diakarkan ini kan akar pangkat 2 kalau akar pangkat 2 kan berarti ini semuanya jadi akar kalau di akar 4 adalah 2 akar 9 3 akar 16 tandanya apakah berubah halo tidak tidak berubah ya nah anda lihat sini makanya ini diakarkan ini diakarkan tandanya tidak berubah kecil-kecil ini akarkan dapat ini diakarkan ini kemudian ini akar jelek ya nah kemudian min 52 sebab hilang kan ditambah 52 berarti semuanya ditambah 5 per 2 ditambah 5 per 2 ya Pak ini kemudian ya ini selesaikan 18 per 2 9 ini tetap sudah X antara ini selesai jelas sampai sini halo jelas Pak artinya kalau dari pangkat 2 dihilangkan dengan cara diakarkan tanda pertidaksamaannya tidak berubah tetap ya ditetap ini question ada pertama sini halo Pak Pak mau tanya Pak yang yang pakai yang sebelah kan yang di dalam kota itu kan pakai apa rungus yang apa yang X1 X2 yang kayak diakarin biasa gitu yang rungus ABC itu yang ini tapi kok hasilnya agak hasilnya beda sama yang udah ini lain ini yang soal di atas pun ini kan saya kasih kota yang kita jawabkan yang ini ini selesai udah ini yang punya yang di atas tadi soal sebelumnya halo oh oke Pak salah baca soal salah pengetinan saya ya gimana saya clear dulu saya hilang nah ini 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 batasnya kan jadi yang ini ini kepanjangan kena cari ini ya jadi yang soal tadi ini ini yang lebih besar sama dengan 4 sampai sini jawabannya ini ini yang kita bagi 2 kan kecil sama dengan min 4 besar sama dengan 4 yang ini yang panjang yang soal yang ini yang kecil 4 itu jawabannya ini sampai sini stop yang sebelahnya bukan dia halo oke Pak tapi ini kayak tetap dari satu soal mutlak kan iya agak mutlak dari fungsi kwadrat tapi ini kecil dari 4 kalau sini agak mutlak fungsi kwadrat besar sama dengan 4 ini ada sama dengannya saya tambah ini yang kecil sama dengannya saya nak buat oke ada pertanyaan halo saya mau tanya Pak ya itu boleh nomor 3 agak pecah suara Anda ulang kembali nomor 3 suara Anda pecah pelan-pelan gimana halo nomor 3 nomor 3 nomor 3 mengapa halo nomor 3 iya Pak itu kenapa lebih kecil sama dengan 4 ya loh tadi kan kita di aku tidak menyimak yang di awal yang ini yang lebih besar kalau lebih kecil jalan cepat pakai jalan cepat kalau jalan lebih kecil jalan cepatnya adalah apa kalau kecilnya 5 antara minima dan 5 ini kalau lebih besar apa artinya jalan cepatnya lebih besar artinya yang kiri kan daerah positif kalau yang ini daerah negatif tadi ya ini daerah negatif daerah negatif kalau ini daerah positif positif itu lebih kecil dari min 3 lebih besar dari 7 ini artinya apa yang sebelah kirinya kecil dari negatif 5 yang sebelah kanannya lebih besar dari 5 ini diambil dari sini ini lebih kecil itu yang ini sebelah kiri ini yang ini x min 2 kecil min 5 sama nih x kecil min 3 yang sebelah sini x min 2 nya besar dari 5 satu negatif 5 lebih kecil dari min 5 satu lagi besar dari 5 ini ngeti gak nih halo yang sederhana dulu halo halo yang nanya kalau ini ngeti ini identik gak apa ini yang paket yang kunci poda sama gak yang kalau lebih besar apa yang satu lebih kecil sama dengan min 4 satu lagi besar sama dengan 4 1 1 plus dasar itu ya yang lain ada yang tanya yang lain halo 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 nah ini tidak sama biasa buka gamut lang hati-hati disini tidak boleh dilakukan kaji silang ya kalau ini tandakan sama dengan boleh anda lakukan kaji silang kali ini silang dikali kan sama dengan ini kali kalau ini tandanya sama dengan tapi kalau tanda besar atau kecil tanda pertidaksamaan baik yang tanda lebih besar atau lebih kecil tidak boleh dikali silang dipindahkan ya jadi yang ini X plus 5 per X plus 2 dipindahkan ke kiri sehingga kanannya tinggal 0 ya tinggal 0 ini ngeti ini halo ini intinya jangan salah ya nah kemudian ini disamakan penyebut nah kita sama penyebut berarti kan penyebutnya ini karena beda dikali enggak halo ini karena X min 2 menjadi X min 2 kali X plus 2 berarti kan dikali X plus 2 maka pembilangnya juga dikali X plus 2 ini sebetulnya seolah-olah kali silang X min 3 kali X plus 2 dikurangi X plus 5 kali X min 2 halo iya pak olah-olah tapi sebetul pengetahannya yang ini mengapa dikali ini kan L plus 2 jadi ini kan dikali X min 2 karena penyebutnya kali X min 2 pembilangnya juga dikali X min 2 itu aslinya itu jelas halo nah saya ingin bertanya pak silahkan bolehkah kalau X plus 5 per X plus 2 itu dipindahin ke ruas kanan habis itu baru dikali siang pak enggak boleh pak semuanya ke kanan bukan pak jadi X plus 5 per X plus 2 ini dipindahin ke ruas kanan jadi ini dong eh oh iya ya balik ke soal balik ke soal lagi tapi apa harus tidak boleh lah kali silang tadi saya katakan kan di awal tadi kan kalau ada tangga lebih besar atau lebih kecil tidak boleh tidak boleh dikali silang yang boleh dikali silang apabila sama dengan itu boleh oh jelas ya kalau lebih besar enggak apa-apa lebih besar atau lebih kecil tidak boleh dikali silang dipindahkan sudah kita pindahkan sama dengan penyebut sama penyebut selesaikan ini selesaikan nih gimana kalau kuatah suku yang sama apa ini X kuadrat jumlah yang enggak samanya kalau cepat gitu ya jumlah yang enggak sama min 3 tambah 2 berapa min 1 kan kali yang sama min 1 kali X min X hasil kali yang enggak sama min 3 kali 2 min 6 kalau enggak bisa kali salah satu lah X kali X kuadrat X kali 2 plus 2 X min 3 kali X min 3 X min 3 kali 2 min 6 jumlah ketengah ya kan apanya sama juga enggak ini juga kurang sama X kuadrat jumlah yang enggak sama berapa 5 tambah min 2 3 plus 3 kali yang sama X plus 3 X hasil kali yang enggak sama 5 kali min 2 min 10 kemudian ini kita buka kurungnya ini tetap ini kali min berubah tanda jadi min X kuadrat min 3 X plus 10 X kuadrat kurang X kuadrat 0 habis itu artinya 0 kemudian min 3 X tambah min X min 4 X min 6 tambah 10 plus 4 ya kemudian ini dikeluar di faktorkan min 4 nya dikeluarin min 4 nya dikeluarkan tinggal min 4 dan kurung arti tandanya berubah jadi X min 1 misalnya 0 ini saya kali min 1 per 4 ingat kalau dikali negatif tanda tidak sama hati-hati ya kalau dikali bilangan negatif tanda besar jadi kecil kecil jadi besar kita balik ya ya enggak halo ingat tidak sama iya pak nah karena dikali min 1 per 4 ada negatif besar menjadi kecil nah ini dikali min 1 per 4 jadi plus 1 sini ya 1 kali min 1 nah kemudian kalau ini sebenarnya bisa lagi dikali X min 2 kuadrat kali X plus 2 kuadrat kita cepatnya gini ini nilainya 1 ini plus 2 ini min 2 nanti bilangan paling kecil berapa 1 2 dan min 2 min 2 ya min 2 1 2 urutannya halo iya pak nah kemudian tandanya anda lihat di atas plus ini plus X nya di depan X nya ya ini plus ini plus jadi plus ya plus min plus min nah karena tanda ini kecil kecil dari 0 kecil samaannya kecil dari 0 ini negatif atau positif kecil dari 0 artinya negatif artinya yang manusia ada daerah negatif nah di asir apa artinya ini sebelah kiri dari min 2 X kecil dari min 2 atau apa antara X antara min taingga sampai min 2 ya kemudian ini antara 1 dan 2 berarti X antara 1 dan 2 jelas sampai sini halo minus pak minus pak minus pak nah ini yang jangan cepat aja ya agama terlaku 3X kurang 2 kecil dari 8 kalau kecil pasti 3X min 2 antara negatif 8 dan positif 8 ini jangan cepat jadi yang nomor 1 tadi halo halo 3X kurang 2 agama terlaku 3X min 2 kecil dari 8 maka 3X min 2 terletak antara negatif 8 ini nanti dipakai di agak mutlak ya eh sorry dipakai di direct kuasa masalah bahan terakhir dari anda belajar dengan apa power series atau direct kuasa tentang kopagen dan direct dipagen direct kuasa ini pakai jari-jari koprehensi pakai dasar ini kemudian bagaimana min 2 supaya hilang ditambah 2 sekali tambah 2 semua tambah 2 plus 2 plus 2 plus 2 2 kurang 2 kan 0 hingga 3X saja ini jumlah kan min 8 min 6 8 tambah 2 10 supaya 3X menjadi X 1X maka dikali seperti 3 dikali bilangan plus tandanya tetap kecil-kecil ya ini kali seperti 3 jadi X ini kali seperti 3 min 2 min 6 kali sepertiga min 2 10 kali sepertiga 10 per tiga atau 3 sepertiga sudah jelas sampai sini ini jalan cepat ya jadi kalau bisa yang mode pilihan ganda anda menggunakan cara cepat ya jangan menggunakan jalan lengkap karena waktunya akan berkurang nanti tidak cukup waktunya alright any question hello belum nah sekarang fungsi inverse jadi ini kedugan saya aja ya kalau soal-soal saya mirip ini tapi yang dari yang lain saya tidak tahu jadi anda harus belajar matem-matem modelnya jika fungsi X adalah 2 pangka X maka inverse fungsi X apa ini kalau salah model ini pernah saya jelaskan yang A nya 2 nya pakai A ingat tidak dulu di fungsi transcendent ada enggak hello ada pak nah fungsi X adalah 2 pangka X fungsi X itu misalkan Y Y kan biasa dengan fungsi X kemudian Y dengan 2 pangka X di log kiri log kanan log Y adalah log 2 pangka X karena log 2 pangka X ingat pangkat boleh dibawa ke depan sebagai pengali enggak hello X nya pangkat dibawa ke depan sebagai pengali jadi X kali log 2 berapa X X adalah log Y bagi log 2 log Y per log 2 adalah log Y yang penyebutnya 2 ini menjadi dalam pokok betul enggak ini rumus kan log A per log B adalah log A dalam pokok B enggak ini rumus log Y per log 2 adalah log Y dalam pokok 2 nah X itu adalah inverse dari fungsi Y ya X itu adalah inverse dari fungsi Y sama dengan dalam fungsi Y ini dalam fungsi Y nah fungsi inverse itu terjadi adalah refleksi penceminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X karena refleksi atau penceminan terhadap garis Y sama dengan X maka semua Y kita ganti X semua Y ini kita ganti X jadi inverse dari fungsi X sama dengan log X berapa ke 2 jadi lah jelas sampai sini halo jelas Pak demikian kebalikannya kebalikan dari fungsi eksponensial adalah fungsi logaritmik ini fungsi logaritmik logaritma log X bilang pokok 3 kita misalkan Y kemudian kita pecah log X bilang pokok 3 boleh dipecah di log X per log 3 enggak halo log X bilang pokok 3 sedangkan log X per log 3 kemudian log 3 nya kali silang jadi Y kali log 3 sama dengan log X pengak Y ini pengali pindahkan belakang jadi dipangkan enggak halo iya Pak jadi log 3 pangkat Y jadi dipangkan sama dengan log X log sama dengan log ingat enggak boleh coret ya hilangkannya lognya 3 pangkat Y sedangkan X dibalik X sama dengan 3 pangkat Y X itu adalah inverse dari fungsi Y selalu X itu adalah inverse dari fungsi Y nah terjadi refleksi atau penceminan terhadap garis Y sama X maka semua Y ganti X nah Y sudah ganti X jadi sudah paham halo paham Pak enggak ada yang tanya kalau enggak ada kita teruskan belum ada oke ini adalah ya silahkan yang nomor ini bisa enggak kalau lognya itu kita ganti dengan logaritman natural ini justru logaritman atau sama ini log log ini natural kalau yang yang natural itu log dalam pokok E len ya enggak LN LN itu kan len len itu adalah log dalam pokok Euler E yang nilainya 2,718281 dan seterusnya ya kan oh iya iya beda ini justru natural aslinya log karena len itu adalah logarima ya dalam pokok E kan halo jelas len itu adalah log dalam pokok E kalau soal sebelumnya apa ini eksponensial ya kalau lognya itu kita pakai LN misalnya kalau pakai LN nanti bentuknya jadi ini bukan log kita kan mau tunjukkan ini ini kan masuk fungsi transcendent inverse dari fungsi eksponensial adalah fungsi logaritmic inverse dari fungsi logaritmic adalah fungsi eksponensial terus kita menunjukkan lognya yang natural kalau LN kan bukan natural lagi itu adalah modifikasi ya kan halo oke baik pak pak jadi kalau fungsi transcendent itu emang harus merhatiin inverse segala macem itu log atau LN ada empat kan fungsi transcendent kenapa ya fungsi transcendent adalah fungsi eksponensial fungsi eksponensial inverse nya adalah fungsi logaritmic kemudian fungsi logaritmic inverse nya adalah fungsi eksponensial yang ketiga apa fungsi trigonometri inverse nya adalah fungsi siklometri arkus saya ingat gak halo iya pak nah fungsi simetri di inverse kan fungsi trigonometri lagi bolak-balik dua pasang dua pasang eksponensial dan fungsi logaritmic saling inverse nanti fungsi trigonometri dan fungsi siklometri yang ada arkus itu juga saling inverse jadi berdasarkan fungsi transcendent nya itu pak pakai lock nya itu di fungsi transcendent kita pakai natural seperti teman anda tadi bilang natural natural itu lock kalau learn itu sudah bukan natural lagi itu adalah modifikasi learn itu karena logarima bilang pokok e jadi harus selalu pakai yang natural kalau bisa pak gak selalu ini maksudnya yang inverse ini karena kita menunjukkan bahwa eksponensial inverse nya adalah logariming ini natural nah begitu gak fungsi log logariming ini tadi fungsi log logariming inverse nya adalah eksponensial ini natural tapi dalam differential justru banyak orang menggunakan learn betul gak halo iya pak banyak menggunakan learn oke terima kasih pak berikutnya kita masuk dengan domain fungsi domain fungsi jadi jika fungsi X adalah log X kodat kurang 5 X sama 9 dengan bilang pokoknya 3 carilah domain untuk fungsi X sama dengan 1 fungsi di bawah logarima harus positif besar 0 biasanya kan ambil besar 0 harus ingat fungsi di bawah logarima karena log 1 0 saya tanya ada gak log negatif ada gak kalau ini fungsinya negatif log min 2 ada gak log min 2 ada jadi kecil 0 gak ada ada gak log 0 ada hati-hati log 0 sebetulnya gak ada tapi dalam ilustrasinya di Dalai Hospital log 0 itu kita ilustrasikan menjadi minta ingga log 0 dalam minta ingga dalam realnya gak ada ada gak log 0 logarima dari 0 minta ingga itu dimana dan jelas kita halo jadi fungsi di bawah logarima itu harus positif jelas gak boleh 0 gak boleh negatif tapi di dalam menyelesaikan soal-soal dalil L Hospital ilustrasinya bahwa log 0 itu adalah minta ingga jelas halo ya karena fungsi X nya ini dan cari domain untuk fungsi X sama dengan 1 karena yang fungsi X 1 fungsi X kan sama dengan fungsi X berarti log ini sama dengan 1 enggak halo soalnya kan fungsi X ini log X korak kalau 5 terima kasih 9 dalam korong dari benang pokok 3 dan disini ditanya untuk domain fungsi X sama dengan 1 berarti karena fungsi X sama dengan fungsi X lognya ini sama dengan 1 enggak halo 1 kemudian karena bilang pokoknya 3 maka ini 3 log 3 pangkat 1 enggak disini halo 1 itu adalah log 3 belom pokok 3 enggak karena disini kalau ini 2 berarti log 3 pangkat 2 belom pokok 3 enggak halo jelas enggak kalau 5 log 3 pangkat 5 belom pokok 3 yang 5 bagi 1 kalau ini 5 ini yang 1 ini adalah ini bolehkah log 3 per log 3 kan 1 enggak itu enggak log 3 belom pokok 3 artinya log 3 per log 3 nilai 1 kalau betul Pak nah log 3 log belom pokok 3 log belom pokok 3 log sama dengan log enggak boleh coret hilangkan aja tinggal X korak kurang 5 X sama 9 sama dengan 3 nah ini secara adabar 3 dipindahkan ke kiri jadi min 3 9 kurang 3 6 jumlahnya min 5 asik kalinya 6 6 itu kan 2 kali 3 tapi karena min min 2 kali min 3 enggak halo karena min 2 sama min 3 min 5 kan cocok halo iya Pak min 5 jadi jumlah asik kalinya plus 6 jadi X nya sama dengan 2 dan 3 sehingga domainnya adalah 2 dan 3 X nya nilai X nya 2 dan 3 X sama dengan 2 X sama dengan 3 berarti domainnya 2 dan 3 sudah sampai sini halo jelas Pak oke kemudian ada lagi modelnya apakah domain dari fungsi ini ini tanya nah ingat tadi hati-hati tadi log ini akar kalau akar genap bilangan saya tanya kalau akarnya genap akar 2 akar 4 bilang akarnya harus apa syaratnya ini bisa negatif bisa sama dengan 0 bisa besar dengan 0 mana yang benar kalau akar 2 halo positif ya benar jadi kalau akar ya kalau akar 2 atau akar 4 gitu ya ini harus positif ya jadi positif karena kalau positif real kan menghasilkan real misalnya akar 4 dari 6 11 hasilnya plus 2 anak 2 atau akar 4 hasilnya 2 real jadi 16 kan besar dari 0 positif besar dari 0 ya nak halo ya Pak akar 4 dari 0 suruh akar 4 dari 0 boleh gak berapa akar 4 dari 0 akar 4 dari 0 0 kan berarti 0 boleh sama dengan jadi bisa ini besar sama dengan jadi akar 4 dari 0 0 0 bilangan real 16 ini bilangan real ya bilangan real ini domainnya domainnya ini bilangan real ya tapi kalau akar 3 hati-hati akar 3 saya tanya akar 3 dari negatif 8 berapa berapa 2 akar 3 dari 2 ah min 2 kan pangkat 3 gak halo iya nah ini kan kecilin 0 nih ini min 8 ini kan kecil dari 0 hasilnya ada nih hasilnya apa min 2 yang penting hasilnya real bukan bilangan imajiner atau bilangan kompleks akar 3 dari 0 ada gak akar 3 dari 0 0 akar 3 dari 8 ya 2 ada kan berarti berarti bilangan di bawah akarnya boleh negatif boleh 0 ya boleh 0 boleh positif boleh negatif boleh sama dengan 0 boleh positif berlaku semua berarti kan kalau berlaku semua itu maksudnya bilang real kan maka domainnya adalah semua bilang real kalau akar 3 jadi kita gak lihat dalamnya ini lagi ini menakutkan bentuknya karena polin namanya pangkat 3 halo jangan lihat bentuknya ya sudah jelas maksudnya gini pengertiannya halo pak saya masih bingung pak kan semua bilangan real itu kan juga mencakup bilangan irasional pak berarti itu mestinya bilangan bulat dong pak bukan eh bilangan bulat apakah bilangan real sama bilangan irasional irasional atau rasional irasional bukan ya bilangan real ada bilangan irasional akar 2 loh yang dimasuk bilangan irasional apa irasional akar 2 akar 5 akar 3 bilangan Euler E sama dengan 2,718281 bilangan apa P 2, berapa 2 per 7 ya 3,14 dan seterusnya berarti itu adalah di luar mungkin dulu saya ajarkan anda itu gak sistem belangan anda gak lihat ya coba perhatikan sistem belangan dulu yang sebenarnya saya terangkan halo masih ingat gak sistem belangan belangan irasional tidak termasuk aduh coba belangan komplek terdiri belangan apa real dan belangan imaginar imaginar itu yang i sama dengan akar min 1 betul gak atau i kuadrat adalah sama dengan min 1 kemudian kemudian bilangan real nah bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional ya betul berarti bilangan real di dalamnya ada bilangan rasional dan irasional berarti bisa bukan ada bilangan imaginar imaginar itu yang bilang imaginar kan akar min 1 sama dengan i tapi kalau ada mana semua bilangan real berarti ada bilangan imaginar juga kan iya bilangan komplek terdiri bilangan komplek terdiri dari bilangan rasional ditambah atau dikurang bilangan imaginar misalnya 5i bilangan komplek kan itu kan nah ini ini bilangan komplek ini apa bilangan imaginar ini bilangan real bilangan diril terdiri dari bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional rasional dan irasional halo tapi yang irasional itu berarti boleh juga dong pak bukan ada bilang irasional gak boleh sebentar karena ini semua bilangan real karena irasional dan irasional termasuk real ya kan karena bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan irasional termasuk termasuk irasional juga termasuk pak irasional kan tadi definisinya apa bilangan real bilangan komplek dapat dibagi atas bilangan bilangan real dan bilangan imajiner imajiner lepas ya bilangan real ini real nih R bilangan real dapat di pecar dari bilangan rasional rasional itu key ya rasional key ini R bilangan rasional dapat diurahi dari bilangan rasional key dengan bilangan irasional yang irasional ini yang akar 2 akar 3 E bilangan E dan bilangan P P adalah 27 3,14 dan seterusnya kalau saya sebut bilangan real semua masuk semua masuk betul semua bilangan real berarti masuk di dalamnya ada rasional ada irasional sebenarnya masih kurang sih Pak tapi saya pernah terang coba yang saya berikan yang bahan di awal itu yang foto berupa foto dulu ini ada sistem bilangan perhatikan sistem bilangannya coba cek lagi deh ternyata memang benar bahwa real terdiri dari bilangan rasional dan irasional berarti irasional dan rasional termasuk dalam real iya tapi irasional bukan gak boleh kan irasional maksudnya akar itu irasional tidak sama dengan bilangan real imaginer loh hati-hati loh anda waduh anda salah paham tadi bilang komplek kan komplek terdiri dari bilangan real dan ya komplek ya bilangan komplek terdiri dari bilangan real dan bilangan imaginer im kodanya im ya gak real itu re oke nah bilangan dir terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional ir irasional nah imaginer disini yang ada akar min 1 itu ada i nya ya ada i itu disini jadi yang ini gak ada hubungan kan i dengan i gak ada i yang belinda tanya apa halo halo saudari belinda oke deh pak tidak jadi pak sudah ngerti pak ngerti ya jadi ini gak ada i nya sini irasional ini apa tadi rasional itu tadi akar 2 akar 3 iya maksudnya saya tahu kan bilangan irasional itu ada e ada pi maksudnya pikir itu gak boleh gitu kalau akar maksudnya yang gak boleh itu imaginer karena imaginer bukan real karena komplek itu kan jadi jadi saya bilang apa bilangan real 2 ditambah dengan bilangan im im ini ada i nya nih yang ada i ini sebut bilangan imaginer ini real real ini yang bisa macam-macam bisa rasional irasional dan seterusnya di sistem langan coba anda perhatikan lagi ya oke baik kalau sudah kita terus ini ini di clear dulu baik jadi jawabannya karena akar 3 ini bisa memenuhi negatif bisa sama dengan 0 bisa besar dengan 0 bisa jadi semua bilang real semua bilang real kecuali imaginer nama so real real itu di luar imaginer real tambah imaginer itu namanya bilang kompleks alright cukup jelas ini akar 3 ya karena ini akar 3 ada pertanyaan di sini kalau tidak ada kita teruskan ini masih banyak lagi ya fungsi X adalah seper akar X tambah 5 tentukan daerah asal atau domain nah ini kalau akar di bawah akar kan tadi bisa besar sama dengan 0 tetapi karena ini penyebut ingat gak penyebut gak boleh 0 kan hello hello iya pak kalau penyebutnya ini ini sampai sama dengan 0 akar 0 0 seper 0 apa jawabannya infinit pak tak terdefinisi tak terdefinisi tak terdefinisi jadi maka sama dengan 0 boleh ya ini kan sampai akar 0 tak terdefinisi jadi akar 5 jadi yang menurut saya lihat ini adalah bilangan fungsi di bawah akarnya hanya positif sama dengan 0 boleh jadi X besar dari minima itu yang dicari jawabannya jelas ya hello jelas pak karena posisinya di penyebut tapi kalau bukan penyebut ini jawabannya X besar sama dengan 0 karena akar itu bisa berlaku besar dari 0 dan sama dengan 0 karena akar 0 0 kan kalau pembilang boleh akar 0 0 tapi karena posisinya di penyebut sepen 0 tak terfinisi maka penyebut gak boleh sama dengan 0 maka disini hanya positif artinya besar dari 0 saja jelas ya oke ada pertanyaan ada pertanyaan kita masuk dengan limit macam-macam nih fungsi ajabah trigonometri ya ini ada salah ibat itu saya kasih tahu anda bukan X menuju 2 tapi X menuju 1 ya nah ini cara biasa difaktor kan ya itu Sharon masih bingung nomor 3 nya ini apa si Irin tanya apa yang bingung yang mana nomor 3 nya Pak ya sebenarnya kalau akarnya letaknya di pembilang akar itu bisa anda akar positif akar 2 kan nilainya 1,41 42 dan seterusnya akar 0 0 akar min yaitu imaginer karena kita bicaranya semuanya bilang real gak ada imaginer ya kan imaginer gak masuk oleh karena itu harusnya besar 0 sama dengan 0 bisa juga tetapi karena posisinya akar Fs5 ini di dalam soal sebagai penyebut penyebut boleh 0 gak kalau ini sama dengan 0 kalau ini sama dengan 0 seper akar 0 seper 0 seper 0 tak tervenisi bukan limit loh ini bukan limit kalau limit seper 0 tak enggak kan enggak perjanjiannya tak tervenisi penyebut ingat tidak boleh sama dengan 0 karena tidak boleh sama dengan 0 maka X-Fs5 tidak boleh sama dengan 0 yang boleh apa yang positif saja negatif pasti tidak boleh karena kalau negatif akar min itu adalah imaginer nanti saudari Pak share saudari share halo sudah ngerti pak ingat ya penyebut tidak boleh 0 kalau di pembilang boleh kalau ini posisinya tidak seper akar akar saja akar Fs5 misalnya di atas seperti ini ini boleh besar dari 0 boleh sama sama dengan 0 jadi besar sama dengan minima jadi Fs5 besar sama dengan 0 sehingga X besar sama dengan minima kalau posisinya di pembilang karena posisi penyebut sepenol tak tervenisi maka penyebut tidak boleh 0 jadi Fs5 tidak boleh sama dengan 0 karena posisinya di penyebut itu alasannya sharing saya jelas oke saya teruskan ini limit trigonometri nah ini masih tidak menggunakan dalam hospital ya masih komposional dasarnya yaitu ini kita faktorkan X kuadrat kurang 4X plus 3 kan bisa diuraikan jumlahnya min 4 asik kalinya 1 kali 3 3 kan min 1 min 3 kan jumlahnya min 1 tambah min 3 min 4 asik kalinya plus 3 cocok ya nah yang saya tercorek ini apa eh min 1 ini yang menuju 1 tidak boleh 2 bukan 2 eh menuju 1 yang menyebabkan 0 per 0 kita corek kemudian yang tidak kena corek X nya kita ganti 1 ini 1 kurang 2 kali 1 kurang 3 ini 1 kurang 2 kali 1 kurang 3 plus 1 tambah 4 hasilnya adalah min 1 kali min 2 plus 2 1 tambah 4 5 ini jelas cukup jelas hello jelas pak oke terus nomor 2 nah ada jalan cepatnya nanti ya jalan panjangnya nih kita belajar kan hanya sin dan tangan yang istimewa betul gak hello hanya tangan dan sin yang istimewa ya pak jadi tangan 5 ini kita bisa tangan 5X sin 7X kita bisa dulu terus supaya nilai ini menjadi satu kan nama sudutnya tangan U per U harus sama tangan U per U jadi tangan 5X per 5X karena ini dibagi 5X saya kali 5X apa maksudnya karena dibagi 5X ini tadi kan gak ada 5X dibagi 5X ini kali 5X sekarang sin 7X U per sin U harus sama namanya gak karena ini sin 7X sini harus 7X karena ini pembilangan dikali 7X maka sini penyebutnya juga dikali 7X kalau dicoret 7X dicoret 5X dicoret kembali ke sembilan gak halo ya kemudian limit ini tangan U per U adalah 1 tangan U per sin U juga 1 ini X yang boleh dicoret tinggal 57 ini jalan lengkapnya sekarang jalan cepatnya gimana ini soalnya kalau tangan per sin ingat ya yang melakukan itu sin per sin tangan per tangan tangan per sin sin per tangan hanya sin dan tangan tinggal anda lihat koepisiennya aja koepisien X nya buang X nya 5 per 7 selesai hanya berapa detik nih paling 5 detik halo gak cukup 3 menit paham maksudnya jadi secara cepatnya anda lihat koepisien dari X nya ini tangan yang melakukan itu tangan per sin tangan per tangan sin per sin sin per tangan dan tan per sin sin per tan tan per tan sin per sin tinggal lihat koepisiennya berapa nih 5 per 7 ya udah jawab selesai kecuali soalnya ko tangan sama ko sekan nah ko tangan diubah jadi tangan jadi ko tangan yang turun ke bawah jadi tangan ko sekan naik ke atas jadi sin nanti ada soalnya oke ya cukup jelas sampai sini halo oke nah ini yang ini sudah penan ini bisa pakai apa bisa dengan faktor ini secara komosional tanpa dalam hospital ini kita faktorkan asalnya X pangkat 3 kurang 5 1 soal 5 ini kan 5 pangkat 3 ya asalnya X min 5 kuadrat sku utama X kuadrat kalau sini min sini plus asek kalinya 5 kali X 5 X tambah min 5 kuadrat plus 25 kalau X nunggu 5 pasti X min 5 kalau X min 5 ini secara ya ini yang menyebabkan 0 per 0 maka tinggal ini kita sustitusi dengan 5 X nya 5 kuadrat tambah 5 kali 5 tambah 25 25 tambah 25 tambah 25 adalah 3 kali 25 75 jelas ini yang cara komosional kalau kita karena ini hitung ya kita masukkan nilainya X nya ganti 5 ternyata 5 pangkat 3 1 soal 5 dikurang 1 soal 5 per 5 kurang 5 adalah 0 per 0 maka ini boleh menggunakan dalil L hospital caranya ya pembilang kita turunkan sendiri penyebut sendiri X pangkat 3 kita turunkan 3 X pangkat 2 dikurang 1 soal 5 konstan 0 X turunkan 1 min 5 turunkan min 0 sehingga hasilnya kita masukkan 3 kali 5 pangkat 2 per 1 5 kuadrat 25 kali 3 75 per 1 75 udah sama ini tanpa dal hospital dengan dal hospital jadi anjuran saya pakai dalil L hospital anda tidak pusing dengan terfaktoran pengurahan jelas tidak pakai dal hospital lebih cepat ini question ada yang mau tanya halo tidak tidak kalau tidak ada saya teruskan lagi ini juga sama ini jalan panjangnya lengkapnya ini jalan cepatnya jalan panjangnya adalah kita tanya antara pembilang dan penyebut X pangkat berapa tertinggi coba lihat X pangkat berapa tertinggi ini X kawadrat maka pembilang dan penyebut dibagi sama-sama dengan X pangkat 2 pembilangnya dibagi X kawadrat penyebutnya dibagi X kawadrat nah ini bagi X kawadrat jadi 7 ini bagi X kawadrat buang X-nya 1 tinggal 4 min 4 per X 3 per X kawadrat tetap ini juga dibagi jadi min 1 ini disederhanakan X-nya 1 hilang tinggal dibagi X tinggal 3 per X ini tetap kemudian X-nya disustitusi dengan ta hingga ingat 7 tetap 4 bagi ta hingga dalam limit 0 perjanjian 3 dibagi ta hingga kawadratnya kan 3 bagi ta hingga adalah ta hingga sama ini sehingga aslinya adalah 7 bagi min 1 min 7 ini jalan lengkapnya jalan cepatnya atau jalan tolnya adalah kita tanya X pangkat berapa tertinggi X kawadrat berapa komisi pada pembilang 7 berapa komisi pada penyebut min 1 bagi aja selesai 7 bagi min 1 jelas jelas Pak tapi ini khusus X juta hingga tidak berlaku yang lain halo jelas Pak oke nah ini yang soal jebakan kotangan kukosekan Anda harus ubah dari tangan dan sinus ya baru berlaku yang jalan cepat tadi nah limit X juta dari kotangan dalam sudutnya 2 M min 1 kali X perkosekan sudutnya M min 3 kali X ini limitnya sama dengan 4 tentukan nilai M nah kita ubah kotangan dia pembilang kotangan di atas pembilang diturunkan penyebut dari tangan kalau dengan sudut yang sama kotangan 2 M min 1 X diubah dari tangan turun ke bawah dari dari pembilang dari penyebut kemudian itu kosekan dari penyebut jadi pembilang dari sinus ke atas kosekan naik ke atas jadi sinus M min 3 X ingat sin dan per tangan istimewa dan cepatnya adalah koefisien X-nya nih M min 3 per 2 M min 1 X-nya kan dicoret dihilang iya kan kalau M min 3 per 2 M min 1 kalau X-nya tidak tulis X-nya dicoret sama dengan 4 diketahui yaudah kali silang ya dikali silang ini 8 M min 4 kemudian 8 M kurang M ini min 4 pindah ke kiri plus 4 4 kurang tiga 1 dan ini 7 M M adalah 1 bagi 7 super 7 sudah selesai ini kosekan kalau intinya adalah kalau ada kotangan kosekan diubah dari tangan dan sin ya tangan dan sin sin dan tangan kita ingat kosekan naik ke atas dari sinus kok tangan turun ke bawah jadi tangan ada pertanyaan ini halo ini tidak Pak pilihan ganda sering pakai gini oke nah ini yang akar limit yang mengenung akar yaitu ya ini kalau bisa pembilang bisa penyebut 3 kurang akar dikali dengan 3 tambah akar per 3 tambah akar ini kan nilai 1 nilai 1 ya Pak terus ini A min B kali A plus B kan A kuadrat kurang B kuadrat enggak kuadrat suku yang sama adalah 3 kuadrat dikurang berlawan tanda akar kan kurang akar pangkat 2 berlawan tanda RKX penyebutnya X kali 3 plus akar 3 kuadrat 9 awas ini akar pangkat 2 dalam kurung ya dalam kurung ya 9 kurang X kuadrat enggak boleh dibuka kurungan dulu kemudian ya penyebutnya jangan dikalikan biar saja kemudian ini penyebut ini selesaikan kali min 9 tetap min kali 9 min 9 min kali min X kuadrat plus X kuadrat 9 kurang 9 0 tinggal X kuadrat nah X sama X kuadrat saya coret tinggal X 1 kemudian X ini dimasukkan 0 0 per 3 tambah akar 9 kurang 0 kuadrat dengan 0 per 3 tambah akar 9 3 kan 3 tambah 3 6 0 bagian 6 0 kalau ini tadi di bawahnya adalah seandainya di bawahnya adalah X kuadrat maka disini tadi dicorek 1 kalau ini 1 ya ini X kuadrat X kuadrat corek 1 ini 1 sini nah 1 per 6 ya 1 per 6 sampai sini ada pertanyaan halo tidak tidak oke nomor 7 tentukan kontinitas fungsi X dengan X pangkat 3 di X 0 ini tanya apakah fungsi ini kontinu atau diskontinu nah syaratnya yang pertama adalah A nya ini A nya fungsi X dengan A A nya 0 fungsi 0 adalah apa ini fungsi X ada X pangkat 3 fungsi 0 adalah 0 pangkat 3 0 limit dari X menuju 0 dari fungsi X X menuju A A nya kan 0 X menuju A X menuju 0 fungsi X yang diketahui X pangkat 3 nah ini limit ini masuk X menuju 0 atau X menuju 0 dimasukkan 0 pangkat 3 0 bagaimana syarat B dan A nya kita lihat yang ke C itu adalah apakah limit fungsi X sama dengan fungsi 0 halo kita lihat fungsi X X menuju 0 adalah 0 fungsi 0 nya 0 sama tidak oh ternyata sama kalau sama maka fungsi X menuju X menuju di X menuju kalau ini tidak sama fungsi X menuju dis dis discontinue di X menuju sudah jelas ya syarat ini perlu diingat ya bisa saja keluar dalam pilihan ganda pakai pilihan ganda ini kasih syarat A dan B jawabnya sini A dan B benar nah itu bisa diambil jadi A dan B itu harus sama harus sama atau A, B, C nya benar A, B dan C benar berarti halo oke pak oke nah sekarang turunan eksplisit implisit atau parameter carilah turunan pertama atau Y aksen dari ini kita pakai dalam cepatnya ini Y seringkan cos U maka Y aksen apa min sin U kali U aksen ini adalah model dari chain rule awalnya ya enggak chain rule itu apa aturan lantai kita pakai cepat ya Y adalah cos U Y aksen adalah min sin U kali U aksen U aksen apa D U per D X Y adalah cos X kodak min 7 X per 5 Y aksen adalah min sin U U nya nih X kodak kurang 7 X kali U aksen U aksennya X kodak kurang 7 X per 5 Y aksen itu berapa X kodak turunkan 2 X min 7 X min 7 kaya 1 min 7 5 seringkan 0 nah ini letakkan di depan 2 F min 7 letakkan di depan jadi min 2 F min 7 kali sin X kodak kurang 7 apa 5 selesai ada pertanyaan halo tidak ada Pak turunannya mesin U kali U aksen kemudian tentuklah turunan pertama Y terhadap X Y D Y P D X atau Y aksen dari fungsi parameter X adalah T pangkat 3 tambah 2T Y adalah 5 kurang T kodak nah ini ini parameternya kita cari turunan X terhadap T kan D X P D T tidak halo turunan X terhadap fungsi T adalah D X P D T T pangkat 3 turunkan terhadap T apa N kali T pangkat min 1 tidak 3 kali T pangkat 3 kurang 1 jadi 3 T kodak 2 T turunkan 2 kali 1 biasanya 3 T kodak plus 2 Y sama dengan 5 kurang T kodak turunan Y terhadap T adalah D Y P D T 5 konstan turunkan 0 min T kodak turunkan 2 kali T pangkat 2 kurang 1 jadi min 2 T ya aksen adalah D ya Aksen yang gue tanya Pak ya kenapa itu D Y per D T per D X per D T ya Pak coba jadi D Y per D X dong D Y per D T dibagi D X per D T atau berapa halo Pak Pak ya yang itu yang kenapa Y aksen sama dengan D Y per D T harusnya D Y per D X oh iya D X ini salah-salah ya sorry ya pak saya dingin disitu ya 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 maaf-maaf ini ada kesalahan ini adalah D X hal lagi ini D X ke Y aksen D Y per D X saya salah nulis ya nak ya Y aksen adalah D Y per D X ya hati-hati saya salah nulis kan D Y per D T B Y per D T jelas ya D T nya kalau kita coret hingga D Y per D X nah tinggal salin D Y per D T nya min 2 T dan D X per D T nya adalah 3 T kawalap per 2 ini 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 bukan D T ya D X maaf sampai sini jelas asalnya fungsi T yang agak beratnya fungsi keduanya ya fungsi keduanya masih gampang sampai sini ada pertanyaan halo 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 belum oke ini udah kita pasang di clear ini salah ya tadi ya ganti D X bukan D T ya baik nah ini ini yang penting ini tau gak ini bisa dibentuk apa carilah pasang mengeri singgung di titik singgung dari fungsi implisit nah cari Y aksennya dulu atau D P D X nya ini M sama dengan Y aksen gak gradien garis singgung gak gak M M kecil ya M sama dengan Y aksen untuk ini untuk di titik singgungnya X koma Y X yang berapa Y berapa masukkan nampaknya sama dengan singgung dari satu titik Y kurang Y satu sama dengan M dalam kurung X kurang Y satu nanti di S nya ada model ini gak ini cari Y aksen aja tentukan D Y P D atau Y aksen dari fungsi implisit X korak turunnya dua enggak kenapa Y aksen gak ditulis karena Y aksen satu enggak bisa ditulis X korak ini di diferensialkan tak ada X X korak turunkan dua X Y korak turunkan apa N kali Y pangkat MN satu kali Y aksen jangan lupa jadi Y korak turunkan dua Y kali Y aksen kalau ini ada salah saya ini ya sorry ini ada X Y ya maaf ini ada salah saya ada salah jadi ini mohon maaf ini ada salah kita ulang ya jadi dari sini ini salah oke ya jalan di sini dari sini dari apa X korak turunkan berapa dua X ini jelas ya dua X kenapa dikali Y aksen karena Y aksen satu kan enggak bisa ditulis ya tapi Y korak turunkan berapa Y korak turunkan dua Y pangkat dua kurang satu Y pangkat satu tapi jangan lupa ada Y Y aksen ya ada Y aksen ya nah ini 7XY loh ini salah ini ini ada salah saya ini 7XY oke batis ini min 7 keserah nih mau modelnya UV ya apa bikin gini 7 kali boleh gini XY nya XY nya adalah bentuk U kali V enggak kalau U kali V ingat enggak UV tambah UV ingat enggak X XY tambah XY betul enggak susah nulis saya enggak pakai pen pakai mouse ini susah bukannya U aksen saya pak iya cabar dulu kan saya tanya UV itu kan UV tambah UV ujung-ujung aksen ini aksen ini aksen ini Y aksen itu enggak halo XY tambah XY ujung-ujung aksen betul enggak betul enggak XY turunkan XY tambah XY ujung-ujung aksen Aksen Y plus XY aksen terus baru kurang 2X X turunannya 1 halo terus min 3Y 3 kali Y turunannya Y turunannya Y aksen atau D pada X sama ya 7 turunannya 0 sama dengan 0 turunannya 0 juga ini 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 yang kurang ini ini yang kurang min 7 kali XY tambah XY ujung-ujung aksen Aksen Y plus XY aksen halo lalu disini ini 2X 2X terus ini 2Y 2Y kali Y aksen 2Y kali Y aksen terus ini min 7 nah Y aksen berapa halo E aksen 1 halo E aksen 1 kan E aksen 1 1 kali Y 1 1 kali Y Y kali 7 min 7 7Y ya enggak 7Y terus ini ini tambah tadi ya ini tambah kali min awas ini min kali plus min min 7 terus XY aksen XY aksen disini XY aksen ya disini E aksen E aksen 1 E aksen 1 sini ya E aksen 1 dengan E aksen nah disini min berapa ini min 2 kali 1 ya min 2 kali 1 min 2 terus min 3Y E aksen Y aksen sama dengan 0 paham apa sini dulu halo maaf ini ada ada ketinggalan disini ya min 7 XY nya tidak lupa dikerjakan ya sehingga yang ada Y aksen apa sini yang ada Y aksen ini 2Y kali Y aksen terus ini ada 7XY aksen sama min 3Y aksen ya enggak halo berarti disini dikeluarkan Y aksennya sini apa nih ini terserah ini apa yang Y aksennya mau dipindahkan ke kanan boleh ke kanan ini yang yang enggak ada Y aksennya apa sini 2X ya yang enggak ada Y aksennya terus ini min 7Y min 7Y terus min 2 ya min 2 dikorong sama-sama jelek terusannya ini keluarkan Y aksen ini min 7 ini pindah sini apa min 7 X Y aksen pindah ke kanan jadi plus 7 ya 7X Y aksennya dikeluarin terus ini plus 2Y Y aksen Y 2Y kali Y aksen plus 2 pindahkan ke kanan jadi min 2 Y ya enggak kali Y aksen kemudian ada lagi Y aksen sini min 3 dipindahkan ke min 3Y aksen pindahkan ke kanan jadi plus 3 ya kurung kali kali Y aksen kan ini terganggu saya ya kali Y aksen sini nah sekarang berapa Y aksen halo Y aksen adalah yang ini berarti yang ini dibagi ini kan yaitu 2X 3 suku ya 2X kurang 7Y 7Y kurang 2 per 7X kurang 2Y kurang 2Y plus 3 paham ini inilah jawabannya halo ya aksennya adalah 2X kurang 7Y kurang 2 dibagi 7X kurang 2Y plus 3 jadi ini ada kelupaan sini min 7XY yang diturunkan jadi ini salah jawabannya nah sampai sini ada pertanyaan dulu halo dalam bentuk implisit halo jelas Pak jelas yang lain ada yang mau tanya halo Belinda ada yang mau tanya share belum ada Pak belum ada oke ingat ya ini jangan lupa ya di videonya pasti ini terlalu tapi ini salah ya diperbaiki lagi sorry saya yang salah saya clear ya kalau tidak di clear tidak bisa baru bisa jalan rolling oke ini hati-hati nih ini juga menjebak soalnya Y sedangkan sekan sudutnya XY pangkat 3 ini Y ada Y lagi ini bentuk apa sebenarnya tahu bentuknya ini adalah bentuk implisit juga ya implisit sehingga hati-hati di sini ya lalu Anda turunkan fungsi Y nya nah Y diturunkan Y aksen ini second U turunannya apa second U maksudnya second U apa ini sih Pak saya ingin bertanya jadi fungsi implisit itu berarti harus selalu ditulis Y aksennya gitu pas turunin ini ini bisa aja kalau Anda mau bikin ini boleh juga artinya ini boleh saya tulis segini enggak second dari apa X Y pangkat 3 ya pangkat 3 kurung dikurang Y sama dengan 0 boleh enggak justru ini menjebak Anda Anda kalau kalau ini fungsi X saja betul Y sama dengan ini bentuk eksplisit kalau ini implisit jadi ini diturunkan dulu nanti kurang Y aksen ini terakhir kan diturunkan Y aksen jadi Y aksen Y aksen yang kita gabung jadi di sini sesuai rumusnya second U adalah turunannya second U kali tangan U kali U aksen kalau ini rumusnya kan second U turunannya second kali tangan jangan lupa ada U aksen nah ini Y nya turunkan Y aksen tapi kalau Anda ubah begini boleh terus second X Y pangkat 3 ini second U second U turunannya second U kali tangan U kali U aksen nah U aksennya sendiri ada fungsi X dan Y U V lagi U V enggak nih U nya X V nya Y pangkat 3 jadi X kali Y pangkat 3 tambah X kali Y pangkat 3 ujung-ujung aksen U V tambah U V ujung-ujung aksen apa maksudnya U aksen V plus U V aksen nah Y aksennya 1 disini Y pangkat 3 hati-hati turunnya apa 3 Y kuadrat kali Y aksen ini yang suka lupa orang Y aksen disini apa maksudnya halo ya kemudian yang ini dikali sama ini aksen ini CKF Y pangkat 3 kali 1 Y pangkat 3 adalah oh sorry dikali semua ini dikali semua ini ini ada Y aksennya oh ya sorry dikali ini dulu dikali ini dulu 1 tambah Y pangkat 3 dikali ini adalah Y pangkat 3 tambah 3 oh ini bisa balik dulu ya Y pangkat 3 ini tambah 3 X Y pangkat 2 kali Y aksen ya kan dikali ini semua ini 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 hasilnya kan ini ngerti ya ini kurung ini kan dalam kurung ya dalam kurung kali nah betul kali ini kan ini kali second Y pangkat 3 kali ini ini ya kan Y pangkat 3 kali second U kali tangan U saya percaya X Y pangkat 3 itu U gampang ya Y pangkat 3 dikali second U tangan U ini ya hasilnya ini terus ini ini kali ini adalah salin nih tambah 3 X Y kawadrat Y aksennya ya 3 X Y kawadrat kali Y aksen kali second U second U kali tangan U ya kemudian yang ada Y aksen ini kan ini ada Y aksen sama ini kan kita gabung ya yang ini ada Y aksennya kita pindahkan ke ruas Y aksen ini yang pindah ke ruas kanan ya yang ini ini pindah ke kiri betul gak Y pangkat 3 second U tangan U adalah min Y pangkat 3 second U tangan U terus yang ini 3 Y aksennya saya keluarin 3 X Y kawadrat Y aksennya dikeluarkan second U tangan U nah Y aksen ini pindah ke ke kanan jadi min 1 gak hello min 1 Y aksen kan atau min Y aksen ngerti gak nih hello ini jabarnya kan Y aksen ini pindah sini min Y aksen kalau anda gak bisa begitu lah ini ada kali Y aksen terus Y aksennya pindah ke kanan jadi min Y aksen nanti keluarkan Y aksennya seperti ini jadi yang ini keluarkan Y aksennya Y aksen dikeluarkan Y aksen kan min 1 jadi kan min Y aksen dipindahkan nah kemudian berapa D Y pd X atau Y aksennya adalah fungsi ini min Y pangkat 3 ini dibagi 3 X Y kawadrat kadis-kadis U tangan U kurang 1 udah inilah Y aksen atau D Y pd X paham maksudnya halo apa yang lain ada mau tanya apa saya bingung pak kalau misal ini kan kalau 2 variable kalau misal 3 variable berarti tetap-tetap Y aksen juga kan yang di kompoknya gitu gini Y aksen itu apa D Y pd N berarti turunannya terhadap X ini kan D Y pd X D Y pd X itu artinya Y diturunkan terhadap X kalau 3 variable gimana dong pak 3 variable kita belum belajar yang turunan pasial belum gak masuk ujian itu gak masuk ujian oke deh pak oke ya berarti pak fungsi implicitnya itu cuma sampai 2 variable kan pak gak sampai lebih ya masih 2 variable betul oke pak oh si pak baik kita teruskan nah ini hati-hati ini jebakan juga Y E pangkat len akus tangan akus tangan anak tau E pangkat len U U gak singat E pangkat len U U jadi kalau E pangkat len akus tangan itu akus tangan gak hati-hati ini jebakan ya halo E pangkat len U belakang len kan E pangkat len U U jadi E pangkat len ini akus tangan akus tangan kan nah akus tangan lumusnya apa Y aksen adalah seper satu tambah U kuadrat kali U aksen kan sehingga Y aksen adalah seper satu tambah U ini U nya tangan U kan akus tangan U U kuadrat kali U aksen U aksennya 3 X tambah 1 itu dengan 3 kali 1 tambah 0 3 3 kali 1 3 per ini gak usah diselesaikan ya tapi kalau bentuk soal yang diselesaikan ya ini kuadrat kan nih 3 X kuadrat di 9 X kuadrat tambah 2 3 2 kali 3 X plus 1 dari 6 X ditambah 1 ditambah 1 belakang lagi kalau yang diteruskan ya tinggal dilihat asalnya apakah seperti ini kalau pilihan ganda kan sampai jawabannya sama halo kok diam aja halo apa kalau arkus sin dan kos pak arkus sin arkus sin itu kan kalau Y adalah arkus sama-sama ya arkus sin U apa rumusnya sin U Y aksen apa seper akar seper akar seper akar ya satu kurang U kuadrat yang lupa kali U aksen nah U aksen ini yang U aksen U aksen ini yang D U B D X kalau aku sangen U kan seper satu tambah ukara kali U aksen kalau aku sin U seper akar satu kurang aku kos itu negatif ini aku sekotangan negatif ini ya aku tangan jadi yang aneh gak tuh senen tangannya lah jangan aku kos tuh pasti berlawan tanda dari aku sin ingat dulu sudah sebutikan dulu halo aku sekotangan berlawan tanda dari aku tangan ini tambah min kenapa ingat dulu akus tangan tambah akus kotangan pi per dua radian itu kan akus sin tambah akus kos kos adalah pi per dua radian demikian second dan second halo oke pak makasih pak semua ya kebanyakan baik iya pak ini kita clear kemudian kalau gak clear gak mau ini gak mau bergerak nah ini ini biasa nih A pangkat U A pangkat U tunannya A pangkat U kali len A kali U aksen A pangkat U len A kali U aksen jadi kalau 5 pangkat len S kuadrat berarti A pangkat U A pangkat U nya A nya 5 U nya len S kuadrat len A A nya 5 kali U aksen len S kuadrat aksen nah len S kuadrat maksudnya len U adalah seper U kali U aksen dan U U nya S kuadrat seper S kuadrat kali S kuadrat aksen S kuadrat aksen adalah 2X per S kuadrat S nya kuadrat 1 hingga 2 per X 2 per X 2 kali ke depan jadi 2 titik 5 pangkat len S kuadrat len 5 per X ingat 2 sama 5 gak boleh dikalikan karena 5 pangkat len S kuadrat ini adalah satu kesatuan jelas ya ada pertanyaan ini halo tidak tidak ada satu lagi masih banyak ya nah ini yang pangkat tak sebenarnya jadi kalau ada akar Y adalah akar 5 dari 7X plus 2 pangkat 3 adalah Y sama dengan 7X plus 2 pangkatnya dibagi bilang akar 3 dibagi 5 35 halo 35 nah rupusnya kan Y sama U pangkat N Y aksen adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen N kali U pangkat N min 1 kali U aksen N nya 35 U nya 7X plus 2 pangkat N minus 1 35 kurang 1 kali U aksen U nya 7X plus 2 7X plus 2 aksen 7 kali 1 tambah 0 7 kali 1 tambah 0 sehingga 7 kali 1 7 tambah 0 7 ya pangkat min 2 ini ke 3 per 5 kurang 5 per 5 1 ini 5 per 5 3 kurang 5 kan min 2 per 5 ya nah supaya pangkat min di positif kan seper betul enggak halo kalau U pangkat min 2 per 5 senang kan seper U pangkat 2 per 5 enggak supaya pangkat negatifnya hilang di kebalikannya seper ya nah kemudian kita kalikan nih 7 kali 1 kali 3 21 per 5 nah yang pangkat tak sebenarnya kembalikan ke akar jadi akar 5 penyebutnya ini akar 5 dari 7 Fs2 pangkat 2 kalau ini dibalikkan 2 bagi 5 25 halo 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 jelas nah ini carilah nilai maksimum dari fungsi X adalah 5 per 3 kali X pangkat 3 per 5 tada min 1,1 jadi bukan di titik ekstrim ya coba ya fungsi X adalah 5 per 3 kali X pangkat 3 per 5 maka fungsi asen X apa fungsi asen X adalah 5 per 3 pengalinya ini X pangkat N nomasnya N 3 per 5 X pangkat N min 1 N nya 3 per 5 nah ini 5 per 3 ke 3 per 5 saya cari 5 sama 3 yang di titik 1 terus ini 3 per 5 kurang 1 1 ini 5 per 5 3 kurang 3 per 5 kurang 5 per 5 3 kurang 5 min 2 min 2 per 5 kemudian kita cari Y daba aksen ini untuk mengetahui jenisnya maximum atau minimum Y daba aksen X adalah N X pangkat N N N min 2 per 5 kali X pangkat N min 1 min 2 per 5 kali X pangkat min 2 per 5 min 1 min 1 min 5 per 5 min 2 per 5 dikurang 5 per 5 min 2 min 5 min 7 min 7 per 5 7 bagi 5 1 sisa 2 jadi min 1 2 per 5 atau ini jumlahan aja nih min 2 per 5 tambah min 1 ya min 1 2 per 5 akan lebih cepat halo nah ini bisa ditulis bentuk lainnya min 2 per 5 ini pangkat min jadi plus turun ke bawah atau ditulis ini min 2 per 5 X pangkat 1 X pangkat 2 per 5 nya akar 5 ada X koran ya kan nah secara extreme adalah F asen X 0 kan halo asen X nya berapa ini X pangkat min 25 0 kalau di kali silang ini dimasukkan ini min supaya plus seper seper X pangkat 25 kali silang 1 sama apakah 1 sama dengan 0 tidak berarti syarat extreme nya tidak menulis syarat halo tetapi tanya kan di titik min 1,1 mesti ingat Anda dijelaskan minggu yang lalu oleh Pak Faisal Rabu yang lalu minggu yang lalu agak extreme itu tidak selalu yang di titik stasioner atau titik extreme bisa juga yang yang ditentukan di daerah pepotongan atau bagaimana ya kan dijelaskan oleh Pak Faisal kita tes di min 1 dan 1 kita masukkan X sama dengan min 1 dimasukkan di tunang keduanya ternyata hasilnya adalah 2 per 5 2 per 5 ini positif pakai mencapai minimum kemudian X sama dengan 1 kita masukkan lagi hasilnya adalah min 25 negatif mencapai maximum nyetanya apa tadi jadilah nilai maximum nah ini ini maximum apa nih halo Anda sudah diajarkan oleh Pak Faisal maximum relatif atau maximum mutlak halo mutlak mungkin Pak kalau mutlak itu kalau kita banyak maximumnya ada 2 kita pilih yang yang ter apa maximum tertinggi kita cari nilai yang tertinggi karena ini cuma 1 kita tidak boleh bilang ini mutlak ini adalah maximum relatif jadi kalau ada 2 maximum atau 3 maximum dari 3 itu kita cari yang tertinggi yang tertinggi itulah yang disebut maximum mutlak tapi bukan itu harisan maximum mutlak Pak karena syarat ekstrimnya aja gak mungkin Pak berarti dia gak ada yang lebih dititik ekstrim ya makanya tinggal ini ya yang ini memenuhi ini kan dijelaskan oleh Pak Faisal maximum minimum itu tidak selalu di titik ekstrimnya tetapi bisa kan di daerah perpotongan yang penting daerah titik perpotongannya itu tidak membentuk sudut ini gak anda lihat videonya lagi deh kan saya sudah rekam halo cuma saya bingung aja Pak yang penting di titik lainnya ini sebetulnya di titik lainnya bukan di titik ekstrim titik lainnya titik ekstrim ini justru tidak memenuhi gak ada ini gak memenuhi masa satu sama dengan no ya gak jadi kalau di titik ekstrim berarti ya kalau ada titik ekstrimnya kalau titik ekstrimnya ada maksimumnya bisa disini ada maksimum disini juga ada maksimum nah nanti maksimum ada dua ini misalnya ada dua maksimum kita lihat maksimum mana yang tertinggi maksimum tertinggi itu disebut maksimum absolut atau mutlak maksimum absolut atau maksimum mutlak jelas? berarti Pak kalau misalnya nih Pak ketemunya titik maksimumnya di syarat ekstrim tapi di titik lainnya gak memenuhi berarti itu maksimum tetap maksimum relatif atau maksimum mutlak? kalau cuma satu kita sebut relatif kalau satu maksimumnya cuma satu disebut relatif kalau lebih dari satu kita cari yang tertinggi yang tertinggi itulah disebut maksimum mutlak atau maksimum absolut jelas? kan nilai maksimum dari fungsi ini adalah ini yang dimasukkanlah ke nilai maksimum itu dari soalnya kan fungsi X nya ini kan 5 per 3 kali X pangkat 3 per 5 kita masukkan untuk X yang satu yang berlaku kan masukkan X yang satu dapat lagi sudah jelas ya? tapi apakah harus menulis maks relatifnya di jawaban soalnya? ya kalau mau tulis boleh aja ini nilai maksimum relatif boleh tapi kalau tulis maks aja gak apa-apa umumnya cuma satu maksimum aja lah oke ini yang model yang saya ajakan yang dalam hospital mesti gak ada 0 kalita enggak udah lewat ini kalau kita masukkan X nya menuju 0 ternyata ini adalah bentuk 0 kalita hingga tipe 2 karena tipe 2 harus diubah tipe 1 kan supaya dapat menggunakan dalam hospital yaitu kosekan diturun ke bawah menjadi sinus kosekan ini turun ke bawah menjadi sinus kemudian kita tes lagi ternyata kalau kita masukkan 0 per 0 bentuk pertama maka ini boleh gunakan dalam hospital E pangka X diturunkan E pangka X min 1 turun ke 0 sin turunannya kos kita masukkan lagi limit X menuju 0 jadi X pangka 0 per kos 0 E pangka 0 1 kos 0 1 1 bagi 1 1 inilah jawabannya ya jadi tipe 2 diubah di tipe 1 jelas ya ini juga ini sudah ada contohnya dulu saya berikan sama ya tak ingga kurang tak ingga saya ingat enggak halo ya di tes dulu ternyata tak ingga kurang tak ingga tipe 2 kemudian kita sama penyebut sama penyebut jadi ini nah jadi ini kita tes kita masukkan X nya 1 len 1 0 min 1 tambah 1 0 kemudian min 1 kurang 1 0 kali len 1 0 0 juga ini adalah tipe 1 karena ini tipe 1 boleh gunakan dalil L hospital len X saya ingin bertanya pak berarti kalau misalnya masih tipe 2 diurahin-urahin terus sampai jadi tipe 1 pak ya selalu itu kan tipe 3 harus ubah tipe 2 tipe 2 diubah tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital kalau belum jadi tipe 1 jangan sekali-sekali dicoba menggunakan dalil hospital hanya tipe 1 saja nah len X ini tipe 1 len X turun dengan super X min X diturunkan 1 1 turunkan 0 nah ini X min 1 kalian ini adalah bentuk UV kalian UV tambah UV ujung-ujung aksen bukan enggak UV tambah UV ujung-ujung aksen ini tetap X diturunkan 1 1 turunkan 0 len X turunkan super X ini 1 kurang 0 1 kali len X terus ini X kali super X adalah plus 1 min 1 kali super X adalah min super X kemudian ini kita tes lagi bentuknya masuk lagi 1 per 1 ini mana dia ini 1 per 1 dikurang 1 per len 1 tambah 1 kurang super 1 1 kurang 1 0 len 1 0 min 1 plus 1 min 1 0 per 0 tipe 1 ini tipe 1 untuk memudahkan super X kita ubah dari F pangkat min 1 super X diubah F pangkat min 1 ini masih tipe 1 baru kita gunakan dalam spital F pangkat min 1 turunkan min 1 kali X pangkat min 2 min 1 turunkan 0 len X turunkan super X plus 1 turunkan 0 min F pangkat min 1 turunkan min dari X pangkat N N nya min 1 X pangkat min 1 kurang 1 min 2 terus ini jadi min seper X kodak ya kan pangkat min 2 turunkan super X tetap min kali min 1 plus 1 plus X pangkat 2 min seper X kodak kalau ini kita masukkan min seper 1 kodak per seper 1 per 1 tambah seper 1 kodak hasilnya min 1 per 1 tambah 1 min setengah oke ya misalnya ini modelnya ada dulu gak di apa nah ini juga sudah pernah juga kan kalau kita masukkan tipenya 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 1 boleh langsung menandalkan spital A pangkat X diturunkan ini kan A pangkat X len A ini A pangkat X len A X turunkan 1 ini A nya 9 yang belakang A nya 5 nah kita masukkan X pangkat 0 dari 9 pangkat 0 1 ya 5 pangkat 0 1 ya 1 penyebutnya per 1 hilang len 9 kurang lebih 5 bisa jawabnya begini bisa gak log A kurang log B log A per B ini dasar log ya len itu kan dalam pokok E log 9 kurang log 5 kan log 9 per 5 oke sampai sini ada pertanyaan halo sama ya ini juga sudah pernah contoh juga bentuk U pangkat V U pangkat V turunannya adalah U pangkat V sendiri dikali fungsi pangkatnya V aksen len dasar U ditambah pangkat V per dasar U dikali dasar U aksen ya jelas ini E pangkat sin X nah V nya pangkatnya sin X aksen len dasarnya X tambah pangkat per dasar sin per X kali dasarnya X aksen aksen satu sin X tunannya cos X cos X ini satu ini hilang itu udah jadi jelas gak nih banyak ya nah ini baru masuk yang ini 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 model tugas Anda gak ada kan ya halo ini belum seterang lagi ini sudah pernah sama dengan TK2 di eh saya kasih TK2 ya ada ya tugas kelompok 2 itu ada di soal latihannya ini bisa ya ini halo satu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bentuk sangkar akan dibuat dari selim eh Anda bisa ada kuliah lagi gak jam berikutnya halo gak ada sih kalau enggak ada enggak saya tanya ada kuliah gak yang berikutnya kalau enggak ada saya teruskan saya ada apa sebentar lagi ya aduh nah ini sebentar ini ini sudah pernah ini Anda coba lihat ya di video yang kelas yang satu lagi ada ini saya buat apa juga di itu ada coba Anda saya pelajari yang agak baru menaik ini yang tadi saya jelaskan bentuk implisit tapi ini enggak ada SC ya enggak ada SC nya M kalau M nanti dapat M nya pasang mengeri singgung melalui titik singgung yang 2,4 bisa tahu udah biasa kan Y kurang satu adalah M kali F1 jadi Y kurang 4 M nya 0 0 kali SMN 2 ini 0 kan jadi dapatnya garis Y sejajat sumbu X Y sejajat ini adalah setinggi 4 dari sumbu X sejajat dengan sumbu X nah ini yang pernah juga dibahas di soal waktu kuliah sebelumnya kalau salah di aplikasi ada enggak suatu perusahaan kardus akan membuat kotak tanpa tutup dari karton berbentuk persegi persegi atau persegi yang ukuran panjangnya sisinya adalah 24 24 x 24 persegi pembuatan kotak dilakukan dengan cara memotong persegi-persegi yang ukurannya sama pada keempat sudutnya ini selebar X ini dipotong 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 ya tentukan ukuran pemotong agar diperoleh oh berarti X nyatanya tapi saya justru saya tambah lengkapkan ukuran kotaknya di fokus ke ukuran kotaknya nah berarti panjang lebarnya sama panjangnya adalah 24 dikurang X kurang X 24 kurang X kurang X sama enggak 24 kurang 2X lebar juga sama 24 kurang 2X sehingga panjangnya adalah 24 kurang 2X lebarnya 24 kurang 2X tingginya X dipatarnya ya supaya maksimum ngerti ini halo mungkin video yang kelas Anda dan kelas yang satu lagi yang LB43 itu Anda nonton juga ya Anda nonton enggak yang saya kirim itu halo nonton juga yang mode aplikasi ini ya nah ini volume kenapa isinya yang apa nih tentukan ukuran pemotongan pemotongan ini X sebetulnya agar diperoleh kotak kadus kalau saya tentukan ukuran kotaknya agar volumenya terbesar atau maksimum misalkan panjang udah lebar tinggi volume panjang lebar tinggi dikalikan dapat cari V aksen cari V double aksen syarat V maksimum adalah V aksen sama dengan 0 nah ini kenyangnya sama dengan 0 boleh dikecil dibagi 12 kemudian difaktorkan mengapa 12 coba hitung nih V adalah 24 dikurang 2 x 12 hasilnya 0 mungkin panjangnya 0 kalau dimasukkan X 12 24 dikurang 2 x 12 berarti ini tidak mungkin kalau 4 mungkin 24 dikurang 2 x 4 jadi 24 kurang 8 16 nah panjangnya 16 betul gak panjang 16 nah berarti X yang 4 nah kita peksa benar gak dia volume terbesar jadi V double aksen X nya sudah tahu coba masukkan X nya 4 pemotongannya X nya 4 dimasukkan ternyata negatif kalau V double aksennya negatif turunan kedua yang negatif berarti ini mencapai maksimum berarti betul gak disini volume nya terbesar nah kemudian ukuran kotak tinggal masuk panjang berapa lebar berapa tinggi berapa ya kalau ini cerita tangga ya ini ada tangga sepanjang X tambah Y ini lebar ini jarak ini pagar ini pagar di bawah tangganya ada pagar sejauh sejauh 1 meter tinggi pagar juga 1 meter ya ya sudutnya kita nama tetap dipelajari ini mirip ini dalam bentuk trigonometri ya oke kemudian ini yang masalah segitiga garis sejajar dan garis dekat lurus dekat lurus disini bisa juga cari jarak ada jarak rumus ya ini biasakan cari gradient adalah selisih Y per selisih X data Y per data X jadi kalau MBC berarti selisih Y B dan C ordinatnya dibagi dengan absisnya XB kira XC nah P garis P ini sejajar dengan garis BC kalau sejajar gradientnya sama gak gradientnya sama dia melalui titik 2 melalui A titik 2,1 masukkan ini biasa kan sama garis dari satu titik MP nya sama dengan MBC karena sejajar kalau 2 garis sejajar pasti gradientnya sama kemudian Q tegal lurus P kalau Q tegal lurus P asik kali gradient MQ dengan MP adalah min 1 nah MP sudah tahu tadi berapa MP nya sini adalah min 3 per 8 maka gradient Q adalah garis Q adalah plus 8 per 3 nah dikatakan di sini T adalah T T tengah-tengah dari disini kita tahu persamaan Q yang melalui titik tengah AB T tengah AB oh ya T nya di tengah AB kita cari disini T tengah AB titik tengah adalah absis dijumlakan dibagi 2 rata-rata absisnya odinat juga sama Y jadi kalau tengah-tengah AB XA tambah XB per 2 sini odinatnya YA tambah YB per 2 jadi titik tengahnya adalah 3,1 persamaan garis Q adalah melalui titik tengah AB dari T 3,1 gradient Q nya sudah cari 8 per 3 sudah masukkan persamaan garis BC melalui titik C persamaan garis BC melalui titik C dan B ini bisa gak melalui 2 titik bisa juga karena gradient nya sudah tahu bisa cari melalui titik C atau titik B salah satu maka disini persamaan garis BC adalah melalui titik C boleh melalui titik B juga boleh sama depannya ini jarak titik ini sudah dibaca di SMA jarak titik A ke BC AD dari gambar jarak titik A ke ini tingginya jadi jarak A ke D adalah apa jarak A ke D A ke D adalah jarak persamanya A X1 tambah B Y1 tambah C per akar akurat persamaan garisnya ini berarti A nya 3 B nya 8 C nya 12 ini ya A nya jadi garis ini salin ini dimana titik A jalan di jarak titik A A nya 2,1 X1 Y1 ini adalah X1 ini adalah 2 Y1 ini adalah 1 X1 tambah B1 C jadi persamanya dari sini 3X1 tambah 8 Y1 tambah 12 sama dengan 0 ini ya masuk ke sini X1 nya ganti 2 Y1 nya ganti 1 maka dapatlah jaraknya 26 per akar 73 luar segitiga adalah alas kali setengah tinggi betul enggak alasnya sini kalau kita lihat gambarnya alasnya BC tingginya AD luar segitiga adalah alas kali setengah tinggi BC kali setengah AD BC kali setengah AD BC karis setengah AD BC nya akar 73 kita cari sini BC nya panjang garis BC jarak 2 titik ya dapat akar 73 setengah tinggi tingginya 26 per akar 73 ini bagus akar 73 yang sore setengah kali 26 13 inilah luar segitiga selesai ada pertanyaan halo tidak ada Pak tidak ada kita tutup ini ya tidak ada yang tanya lagi halo kalau tidak ada kita stop recording terima kasih Terima kasih.